Intro Masih motor selanjutnya Putri juga sama Ini untuk evaluasi kita Putri juga ada juara satu Jumlahnya dua, juara dua Jumlahnya dua Jumlahnya dua, juara dua Tiga Ayo, ayo, ayo Semangat, semangat Tepengk ispupang ngepul Tepengk ispupang ngepul Tepengk ispupang ngepul Tabengk ispupang ngepul debong hidul, debong hidul debong hidul debong hidul debong hidul si menang masih debong hidul iya 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 jaga kondisivitas, jaga keamalan maksudnya di lingkungan sini ya saya tidak ingin benar, masuk ada yang kehilangan ini kehilangan itu, tolong sama-sama open, sama-sama menjaga, jangan sampai jadi hal-hal yang kita inginkan karena ini jumlahnya sangat banyak yang kesukannya jadi ada perawanan perawanan, sekali lagi ini pesan, tolong sama-sama kita open, menjaga situasi yang aman kondisivitas terima kasih bila itu fiqh wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan kepada bapak dari Sat Bin Mas selamat menjaga selamat menjaga selamat menjaga pada kesempatan ini melakukan atau menjadi korban adanya perumbungan atau bullying maka kesempatan yang baik ini nanti ada petugas-petugas kepolisian dari Sat Bin Mas Polres Tegal Kota yang akan mengisi acara pembinaan pembakalan kepada adik-adik tentang bagaimana menghindari bullying bagaimana menghindari perundungan bagaimana menjadi teman yang baik terhadap teman yang lain minta waktu sebentar adik-adik mohon untuk tenang mohon untuk berdiam diri mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak polisi yang dari Polres Tegal Kota mari kita sambut teman-teman dari Polres Tegal Kota Bapak Ibda Juli Triana Sarjana Hukum bapak atau Pak Edi Lukito warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sudah menjawab cuma kayaknya yang di belakang-belakang bapak ibunya masih ancaman dari teman-teman sekolahnya saya harap yang hadir di tengah-tengah ini semuanya tidak pernah ada yang menjadi pelaku maupun menjadi korban bullying ini perlu perhatian kita semua baik bapak ibu guru atau ustadah atau ustad di matrosah maupun bapak ibu sekalian selaku orang tua atau wali murid daripada para santri kejadian bullying bukan hanya terjadi di sekolah bisa juga terjadi di lingkungan rumah atau bahkan di sekolah keagamaan termasuk di matrosah pun tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan bullying 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 itu bukan hanya berupa berupa ucapan atau verbal tapi bisa juga berupa tindakan fisik atau kekerasan makanya makanya kenapa kek oke ayo Terima kasih telah menonton 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 Ini ada dari Dari Hidayatus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jogsana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton